bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala aminirrahmanirrahim alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman solawat dari teman-teman kita tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini jangan pernah lada nikmati setiap solawat ini buku pertama aku harganya Rp55.000 kalau teman-teman mau beli teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin via Shopee maupun via WhatsApp nanti klik aja linknya di deskripsi box ada 100 tasbih untuk 100 buku jadi buruan jangan sampai kehabisan dan buat teman-teman yang punya testimoni salawat silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia.gmail.com nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya ini dari Fulan minta disebut aja Fulan salam kenal mbak Mel sebut saja saya Fulan berarti cowok ya teman-teman ya saya mau sharing perkenalan dengan solawat dimulai dari berakhirnya hubungan saya dengan mantan dan tiba-tiba kontrak kerja diputus yang seharusnya percobaan 3 bulan ini malah 1 bulan selesai lalu karena galau dengan putusnya hubungan saya mencari amalan agar dia bisa kembali ke saya di forum Kaskus disitu saya mengenal solawat kitab atau biasa dikenal solawat Adrikni saya percepat sedikit selama 2 tahun kemudian saya menganggur lalu saya dengar ada lawangan kerja di Laos tempat saya sekarang sudah interview 2 kali dan tidak ada kabar lalu saat itu saya ingat dengan solawat Adrikni dan saya dawamkan setiap tahajud dan Alhamdulillah saya diterima tapi ongkos ke sana biaya sendiri lalu saya lanjutkan tahajud dan solawat Adrikni minta ke Allah agar saya bisa berangkat tanpa berhutang Masya Allahnya saya sebenarnya niat mau meminjam uang ke adik-adikni almarhum ayah saya berarti ke omnya ya teman-teman ternyata mereka mengikhlaskan mengumpulkan uang untuk saya untuk berangkat ke sana Masya Allah itu salah satu keajaiban solawat yang saya alami keajaiban berikutnya di 2016 atau 2017 kami jalan-jalan ke Thailand kebetulan Laos dan Thailand bertetangga dan kami bisa menyeberang ke sana menggunakan mobil hanya berjarak 20 km dengan border Thailand aku mohon maaf kalau salah nyebut ya border atau border ketika di Thailand paspor saya hilang tidak bisa dibayangkan paniknya saya karena saya tidak bisa kembali ke Laos tanpa paspor untuk meminta pengganti paspor saya harus ke Bangkok yang jaraknya 700 km saya minta nasihat ke teman yang sudah lama di Laos dia bilang paspornya tipis harapan ketemu karena orang sini menurut teman saya cuek rencananya kami menginap di Thailand dan kembali besoknya ke Laos dari sejak hilang saya baca terus solawat Adrikni di forum kasku saya ingat baca solawat ini juga bisa digunakan untuk menemukan barang hilang sampai keesokan harinya kami ke kantor polisi bikin surat hilang dan pasrah apabila harus disuruh ke KBRI di Bangkok sampai di border Thailand oleh petugas imigrasi saya dibawa ke tempat temannya di pos lain dan ternyata di pos itu ada paspor saya Masya Allah Alhamdulillah saya benar-benar tidak bisa berkata-kata waktu itu itu salah itulah salah dua kajiban salawat yang pernah saya alami sekarang saya lagi mengamalkan salawat Jibril 30.000 per hari saya punya hajat ingin sekali kembali ke Indonesia selamanya dan untuk memiliki keturunan saya sudah menikah dari 2015 belum dikaruniai anak mohon doa dari Mbak Mel dan teman-teman pengamal salawat lainnya agar doa kami dikabulkan amin maaf kalau kepanjangan sharingnya Masya Allah ya ini cuman ini nih ada ngeganjel nih ya teman-teman aku kebetulan memang baru baca juga ya ini menikahnya dengan yang disalawatin itu bukan ya teman-teman ya masih nanti komen eh kalau komen ketahuan ya yaudah deh dengan dia atau tidak intinya Masya Allah banget ya salawat itu yang dibaca sama Mas Fulan ini salawat Adriqni gimana lafaznya kalau ada dua ada dua lafaz ya tapi yang aku tahu yang begini Assalatu wassalamu'alaika ya Sayyidi ya Rasulullah Qaddaqadhi lati Adriqni ya Rasulullah Assalatu wassalamu'alaika ya Sayyidi ya Rasulullah Qaddaqadhi lati Adriqni ya Rasulullah Assalatu wassalamu'alaika ya Sayyidi ya Rasulullah Qaddaqadhi lati Adriqni ya Rasulullah itu namanya salawat Adriqni salawat atau biasa disebut juga salawat darurat disebut sama ustazah halimah ya Salawat darurat Karena artinya sendiri tuh yang Ya Rasulullah tolong aku Ya Rasulullah tolong ada gitunya juga Kalimat artinya begitu temen-temen ya Jadi Masya Allah banget Itu juga aku seneng baca salawat adrik Ini kenapa aku bisa baca dalam hati Kita susah loh baca dalam hati Aku diajarkan sama Habib ya Habib bilang Beliau bilang gini Dan beberapa juga ya ustad yang pernah rukiah aku Kalau salawat Bukan salawat aja zikir apapun Untuk supaya benteng Supaya gak diganggu gitu ya Kalau ada yang kiriman-kiriman gitu ya Atau gangguan-gangguan dari Makhluk-makhluk gaib segala macam Itu lebih bagus kita bacanya dalam hati katanya Jadi mulutnya jangan komat kamit Aku diajarkan sama Habib ya Semoga Habib sehat selalu ya Namanya Habib Umar gitu ya Nah Habib ini Bacanya dalam hati nyuruh aku Jadi mulutnya gak boleh komat kamit Jadi kalau baca salawat alamat Diam aja Tapi salawat alam Muhammad juga Kadang-kadang melibat Kalau kita mulutnya gak komat kamit Bener gak Temen-temen gitu gak sih Kalau aku gitu Apalagi munjiat Susah banget ya Untuk gak komat kamit ya Tapi susah Kalau misalnya mulutnya diem Susah Belibat-libat Tapi kalau salawat adrik nih Aku bisa banget tuh Nih aku lagi diem nih Aku diem sambil Aku diem ya Kalian lihat aku Nah itu aku baru Habis baca Assalamualaikum Saya di Rasulullah Kodokatilati Adrik Itu salawat juga bagus Semua salawat bagus ya temen-temen ya Yang penting kita baca Istiqamah dan yakin Tapi memang dari artinya aja Tolong saya ya Rasulullah Tolong saya Itu memang kita lagi bener-bener darurat gitu loh Kalian juga bisa ngamalin salawat itu Nah buat masnya Masnya kan pengen banget pulang ke Indonesia ya Kenapa gak lanjut lagi Baca salawat adrik nih Kan udah ngerasain tuh Kan udah ngerasain tuh salawat adrik nih Udah cocok Udah itu aja terusin Sambil masih kerja terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saidi Rasulullah Kodokatilati adrik nih ya Rasulullah gitu ya Salawat Jibril juga bisa Cuma balik lagi Untuk baca sekali duduk 4444 salawat Jibril Itu ketemu Baca 500 munjid itu ketemu Cuma mbaknya memang gak bisa sekali duduk Jadi pas duduk Dapat 100 Karena kan waktu itu mbaknya belum hapal Baca sambil liat teks Jadi duduk ngomong-ngomong Yang belum punya buku ini Ada disini loh Salawat munjid di alaman 12 Yang udah punya buku alaman 12 Kalau belum hapal salawat munjid Insya Allah nanti di buku kedua Aku tulis juga salawat adrik nih Ada latinnya juga ya Nah jadi mbaknya ini Bingung kan Akhirnya ketemu Si mbaknya ini duduk Baca munjid 100 kali Udah aktivitas lagi Nanti duduk lagi Baca lagi 100 kali Kayak gitu teman-teman Dan itu ketemu 2 hari doang Jadi Masya Allah banget ya Kalian terserah deh Mau ngamalin salawat apa Kalau misalnya kalian merasa Salawat Jibril lah yang Paling cocok buat kalian Karena kalian sibuk Kalau baca munjid Lidah terblok balik susah Salawat Jibril Sambil aktivitas Insya Allah bisa menjadi wasilah Doa-doa kita segera diijabah sama Allah Masalah-masalah kita disasain sama Allah Insya Allah Yang penting istiqomah Ya Masya Allah banget Jadi teman-teman semangat Kalian punya masalah apa aja Kalian udah masalahnya udah genting Nih Kalian udah jatuh tempo Baca salawat Mau nyoba adrik nih Silahkan baca Salatu wassalamu alaika Ya Sayyidi ya Rasulullah Ya itu juga enak kok Itu bisa aku baca di dalam hati Ya gak perlu gak pake dihitung Salatu wassalamu alaika Cobain teman-teman Dasyat banget Tapi ingat Salawat ya Jangan jadikan sesuatu yang simsalabim Ya Semua butuh proses Jadi sabar teman-teman Kita sakit aja minum obat Gak langsung sembuh ya Kadang-kadang kita minum obat Batuknya tambah parah Ya gak sih Kalau kita lagi batuk Minum obat Batuknya tambah parah Tapi abis itu Keluar semua Misalnya dahak kita Gitu Kalau yang batuk berdahak Terus kita enak Sembuh Begitu juga dengan kita salawat Ya Ketika kita salawat Belum tentu juga Langsung selesai masalah kita Bisa jadi Makin banyak Makin banyak Makin banyak Makin banyak Tapi bukan gara-gara salawat Kan kita pengen cepet juga ya Pengen cepet dijawab doanya kan Ya kalau kita pengen cepet Ya jalamin Karena ujian itu Sebanding hasilnya Gitu loh Kalau ujiannya besar Hasilnya apa Hadiahnya juga besar Bukan hasil hadiahnya Ujiannya besar Hadiahnya besar Ujiannya sangat besar Hadiahnya lebih besar lagi Gitu loh Kalau ujiannya kecil Hadiahnya juga kecil Ya kan Teman-teman Jadi Semangat terus Semoga Apa yang menjadi hajat kalian Doa-doa kalian Segera diijabah sama Allah Yang belum kerja Coba baca salawat Nih Buktinya Mas Pulan Dapat pekerjaan Ya Pengen nikah Aku sih kayaknya sama Si mantannya itu Mungkin ya Akhirnya menikah Masya Allah Ya Kemudian Paspornya hilang Akhirnya ketemu Masya Allah The power of salawat Oke terima kasih teman-teman Kita doakan Semoga Mas Pulan Bisa segera Pindah ke Indonesia Dapat pekerjaan lebih baik Dan bisa segera punya keturunan Dan buat teman-teman juga Semoga doa-doa kalian Segera diijabah sama Allah Amin Amin Utang kalian juga lunas Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih